Gimana kalau gue bilang kalian bisa punya gimbal profesional berukuran compact, gampang dibawa-bawa dengan beban kamera mirrorless yang cukup besar? Dan yang paling penting adalah tetap affordable. Dan kita akan bahas gimbal apa setelah intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SMA Dear dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini, gue pengen bahas gimbal yang menurut gue cukup rekomen buat kalian pertimbangkan dari Zhiyun. Dan kalau kalian udah ngikutin esay sebelumnya, kalian pasti tau salah satu gimbal to go kita, kalau kita lagi keluar, salah satu gimbal yang selalu jadi prioritas utama buat kita bawa-bawa, itu adalah Zhiyun Crane M3. Karena gimbal tersebut punya ukuran yang cukup compact, tapi bisa membawa atau meng-handle atau menstabilkan. Setup-setup kamera kita yang cukup profesional. Cuman sayangnya, Crane M3 itu nggak bisa dibilang murah ya. Bahkan ya bisa dibilang memang cukup pricey juga. Dia agak, apa ya, untuk beberapa jenis user masih terbilang cukup mahal. Dan Zhiyun punya solusi sendiri akan hal tersebut. Dimana kali ini kita akan bahas solusi yang kurang lebih mirip bisa meng-handle kamera yang sama profesionalnya, tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Dan ini adalah Zhiyun Crane M2s. Buat yang lupa, gue akan remain sedikit. Kita recall sedikit tentang Zhiyun Crane M2 sendiri. Itu udah pernah dikeluarin sebelum Crane M3, udah ada Crane M2. Dan udah lama banget kita pernah bahas juga. Tapi gimbal tersebut didesain khusus untuk device-device yang cukup compact. Dia lebih ditujukan untuk smartphone, action cam, dan juga kamera-kamera compact atau kamera-kamera pocket. Bukan yang interchangeable lens kayak gini. Mungkin yang ini agak berlebihan juga ya. Karena ini selain interchangeable lens, dia udah full frame juga. Jadi kalau M2 yang dulu, itu dia nggak didesain untuk penggunaan load seperti ini. Walaupun kita pernah tes juga sampai maksimalnya, kita waktu itu pakai X-T4. Cuman pakai lensa yang cukup kecil dan itu kita udah terpukau banget gitu ya. Itu udah sangat-sangat memuaskan. Tapi kali ini Crane M2 itu di-upgrade di Crane M2s ini. Memiliki arm dan juga motor yang didesain untuk lebih kuat, untuk meng-handle kamera yang lebih profesional. Nah, kayaknya yang kalian lihat sekarang, ini adalah A74. Walaupun dengan lensa APS-C ya, tapi lensanya cukup gede juga. 16mm f1.4-nya Sigma dan dia bisa meng-handle-nya dengan sangat baik. Biar kalian dapet konteks dulu, gimbal ini dijual seharga 3,9 jutaan untuk versi standarnya. Dan untuk versi yang kombonya, itu kalian bisa dapet dengan harga sekitar 5,8 jutaan. Itu sangat masuk akal dan memang bisa menjadi opsi yang lebih budget. Karena kalau kita ingat, Crane M3 itu dijual dengan harga 5,9 jutaan untuk versi standarnya. Bukan kombonya gitu ya. Jadi, dengan memilih gimbal ini, kalian mungkin ini bisa jadi solusi untuk sedikit price cut juga yang mungkin budgetnya bisa kalian alihkan untuk aksesoris lainnya. Impresi fisik, emang gimbal ini nggak semewah si Crane M3 ya rasanya. Tapi ya, not bad juga sebenarnya. Tetap ada improvement dari yang versi M2 lamanya. Di sini kerasa lebih kokoh. Cuman memang rasanya beda. Kontur dipegang tangan pun rasa mewahnya gitu ya. Rasa rigiditasnya itu agak berbeda dengan yang Crane M3. Tapi memang ya kita bisa wajarkan juga karena dia dengan harga yang lebih budget. Begitu juga kalau kita lihat arm-nya. Nah, gini kalau kita lihat dari posisi bawahnya, posisi bodinya, itu mirip dengan M2. Cuman ada sedikit upgrade, begitu juga warnanya agak sedikit berbeda. Tapi kalau kita lihat dari sisi motornya ke atas, itu lebih terinspirasi oleh Crane M3. Karena kunci-kuncinya mirip, motornya agak gede. Cuman memang nggak segagah si M3 aja. Karena arm-nya, arm-nya dengan bentuk lekukan yang mirip, cuman dia arm-nya nggak begitu tebal ya. Nah, desainnya tuh nggak seheboh yang Crane M3. Tapi balik lagi, impresi fisik gue tidak kecewa dengan harga yang ditawarkan. Buat kontrol-kontrol sendiri mirip. Dia di sini mirip banget sama M2 ya, maksudnya. Bukan mirip si M3, ini mirip banget sama M2. Generasi yang sebelumnya, cuman ada tambahan tombol untuk kontrol V-like-nya aja. Yap, kalian juga udah bisa lihat harusnya dari tadi di mana dia sudah membawa sebuah V-like gitu kan. Dan ini controllable, kita bisa naikin intensitasnya, kita bisa kurangin. Cuman sayangnya bedanya sama si M3. V-like-nya kalau M3 itu, dia bisa agak warm warnanya. Bisa warm dan cold gitu kan, bisa kita atur. Sedangkan di sini dia satu color aja, cuman kita dapet filter warnanya juga gitu. Untuk si V-like-nya ini. Tapi ya, itu adalah additional yang menurut gue cukup besar juga. Cukup membantu dibandingkan M2 yang original. Karena bisa kepake banget di berbagai skenario. Dia juga belum touchscreen, jadi buat kontrol-kontrolnya masih pake tombol-tombol fisik. Ada layar juga sebagai indikator informasinya. Cuman, ya dia belum touchscreen gitu. Tapi wajar juga. Dengan harga yang ditawarkan, karena dia lebih murah juga dari yang M3. Ini lebih ke M2. Dan kalau dari segi penggunaan, ya kalau kalian memang banyak melakukan pengontrolan di dalam gimbal-nya. Mungkin akan berpengaruh. Tapi itu preferensi juga, karena buat SEKA dia nggak ada masalah. Dia juga waktu kemarin WBIL 3 juga nggak ada masalah dengan layarnya yang jadi lebih kecil gitu kan. Kalau gue mungkin, ya agak menyayangkan aja. Walaupun memang masuk akal sih. Dalam praktiknya kita kalau jalan jarang ngatur-ngatur juga ya. Biasanya kita udah atur sebelum jalan gitu kan. Kita udah atur gimbal-nya. Dia udah kesimpan dengan settingan kita. Dan tiap keluar, ya jarang juga kita buat perubahan-perubahan di layarnya gitu. Jadi ya, balik lagi. Itu preferensi masing-masing aja. Cuma dengan harga yang ditawarkan ya, bukan sebuah deal breaker. Tapi soal fungsi sendiri, ini jelas upgrade ya. Dibandingkan kren M2 yang dulu. Karena kalian bisa lihat aja, udah di sini udah didemo-in. Ini pake A74 dengan lensa Sigma 16mm f1.4. Cuma kalian perlu perhatikan, karena ini lensanya juga agak gede ya. Lensanya agak panjang juga dimensinya. Sehingga sebenernya dia tidak bisa fully balance dengan kamera ini, dengan setup seperti ini gitu. Jadi dia agak nunduk dikit, pelan-pelan. Jadi agak berat depan dikit. Tapi ya, motornya bisa menghandle itu gitu. Bisa mengkompensasi agak off balance tersebut. Kita juga udah coba pake Fujifilm X-H2S. Pake lensa 23mm-nya Fuji. Itu nggak ada masalah. Cuma memang kalian harus perhatikan, karena ini konsepnya gimbal compact, gimbal kecil. Kalian bisa lihat, ukuran armnya juga memang terbatas gitu. Jadi kalian juga harus perhatikan, kalau misalkan pake setup, usahakan lensanya jangan terlalu besar. Karena pergerakan kalian juga jadi limited gitu. Karena ukuran armnya, walaupun dia kuat gitu ya secara motor. Tapi ukuran armnya, dia agak kecil. Jadi kalau kita pengen pindah ke posisi yang low, dia nabrak gitu di sisi eyepiece-nya. Tergantung bentuk kameranya juga. Mungkin kalau si FX30, karena tidak ada viewfinder, nggak ada eyepiece, mungkin nggak kena gitu kan. Tapi ya, balik lagi, kalian perlu perhatikan aja bagian itu. Karena dia compact, armnya juga nggak terlalu gede. Kecuali mungkin kalau kalian pake kamera yang memang cukup besar dan pengen pergerakan yang se-flexible mungkin. Ya, gue rasa jajaran kayak WBIL 3 atau WBIL S akan lebih make sense. Dan masalah arm tersebut juga itu bukan eksklusif di dia. Maksudnya kalau misalkan kalian pake kamera setup yang gede, dia kuat tapi armnya agak melimitasi. Itu juga terjadi di kran M3 gitu ya. Jadi bukan deal breakernya dia. Dan kalau kalian memang lebih memilih yang pake kamera setup gede, pengen gerakan leluasa, tadi lebih baik pilih jajaran WBIL S atau WBIL 3 gitu. Tapi balik lagi, kalau secara function, secara fungsi, gimbal ini kalau kita lihat sebagai konsepnya gimbal compact, kecil, ringkas, nggak makan tempat buat dibawa-bawa, dia tetap mengerjakan tugasnya dengan sangat baik gitu ya. No komplain kalau kalian bikin talking head simple, following object, nggak yang terlalu ekstrim pergerakannya gitu ya, bikin gerakan-gerakan smooth. Menurut gue ini udah sangat cocok. Sama dia juga kalau soal baterai life, dia itu bisa di charge pake USB Type-C, udah PD fast charging juga. Dan dia mengklaim penggunaannya dalam sekali charge penuh gitu ya, itu bisa sampe 10 jam. Cuman kita dalam pengetesan kita, kita juga belum nyentuh sampe 10 jam tersebut, kita belum nyobain sampe baterainya mati, tapi so far tidak ada masalah sama sekali soal baterai life gimbal ini. Oke, paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan seputar Zhiyun Kren M2S kali ini. Kalau misalkan ada koreksi saran atau kalian punya pertanyaan juga seputar gimbalnya, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Menurut gue ini worth to consider banget gitu ya, bener-bener opsi yang cukup budget kalau kalian mungkin budgetnya belum sesuai dengan Kren M3. Kalau di Smedia kan kita udah salah satu gimbal utama to go-nya ya sih Kren M3 gitu kan. Tapi buat kalian yang mungkin budgetnya belum nyampe untuk ngambil gimbal tersebut, gimbal ini bisa jadi solusi banget. Karena memprovide performance yang kurang lebih mirip gitu. Cuman beda di rasa atau feel penggunaannya aja gitu. Sama secara visual aja gitu ya, tampangnya agak sedikit berbeda. Tapi itu, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat kalian. Itu aja, gue Erwin di belakang kamera deska dan jangan lupa untuk berkarya.